Dan kita harapkan juga para pemain bisa bermain secara fair play, bermain bola seperti seperti pemain bola, tidak ada unsur apa-apa, dan dapat dinikmati dengan baik oleh para penonton. Dan jangan lupa juga bahwa pertandingannya disiarkan atau di shoot oleh All Star Bandar Lampung. Jangan lupa selalu pantang channel Youtube All Star Bandar Lampung dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Baik, bapak pertama serah dimulai. Ini di pertandingan berapa Pak Depriong mungkin? Pertandingan kelima pada kesempatan hari ini. Cuaca dari pagi sampai saat ini masih gerumis. Dan sampai sekarang masih terus turun. Mudah-mudahan tidak mengurangi mutu pertandingan pada kesempatan hari ini. Korwa FC menggunakan kostum hijau kuning melawan Jatisari. Berada di sebelah kiri kita lihat Jatisari. Wow, satu pelanggaran tadi terlihat jelas oleh wasit tadi. Dan hanya beberapa meter, centis meter di daerah terlarang. Namun tidak menghasilkan tendangan penalti, hanya tendangan bebas saja. Kita lihat dari pertandingan pertama Pak Depriong mungkin ya kita bisa melihat pemain-pemain muda yang tampil pada kesempatan hari ini. Karena memang anak-anak muda inilah yang akan menjadi harapan kita untuk bisa mengembangkan sepak bola di Lampung pada khususnya. Tendangan bebas satu kesempatan yang akan diperoleh oleh Korwai. Dari tendangan bebas kali ini mencoba nomor 10. Masih di menit-menit awal bulat pertama ini. Di pertandingan kelima. Kali ini mencoba langsung saja. Satu usaha tadi namun masih melenceng dan menyentuh pemain dari Jatisari sehingga menghasilkan tendangan sudut saja. Juga ketuk kameramen di sini Bapak Aset. Terima kasih yang sudah dari pagi bisa menghadirkan kita bisa memberikan gambar foto dan video yang baik. Tendangan sudut yang pertama di Bapak pertama ini. Dari koron yang masih langsung saja maksudnya. Bola terlampai tinggi tadi sehingga kembali menghasilkan tendangan gawang saja. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah bekerja dari sebelum Hamin 1, Hamin 2 untuk mempersiapkan semua fasilitas yang ada di sini. Juga untuk para penonton juga terima kasih atas kehadirannya ke lapangan Wehwi. Untuk menyaksikan pertandingan, pertandingan-pertandingan pada hari ini. Kali ini mencoba korwai dari sektor kanan. Masih bola bergugutan di pertahanan belakang dari Jatisari. Langsung-langsung ke depan. Oh terlambat tadi. Satu umpan dari sektor kanan. Mencoba kembali. Bola belum berpindah. Masih langsung saja tadi. Masih kita lihat tekanan-tekanan cukup baik dari pemain-pemain berkostum hijau ini. Satu pemain dari Jatisari. Tapaknya harus terjatuh. Kita lihat. Tim ini mungkin dari tim Jatisari untuk bisa mendatangi pemain yang mungkin membutuhkan pertolongan. Atau perlu diganti langsung, silahkan. Ya, rupanya harus diganti. Nomor 24, menggantikan tekanan-tari yang sudah tidak bisa menanggupkan pertandingan. Masih bola kita lihat. Pemainan dimulai dari belakang. Cukup, oh terlihat di suatu pelanggaran. Dengan kondisi lapangan yang agak licin seperti ini memang sangat, sungguh sangat pemain untuk berhati-hati. Karena bola yang harusnya tepat, tidak akan menjadi tepat. Karena dengan kecepatan bola yang sangat sulit kita buka. Intercept dengan baik tadi, mencoba. Kuali lagi kali ini, Jatisari dari kiri, mencoba. Jatisari masih. Mencari rekan yang disana, melebar. Nomor punung 2. Mereka tadi, terburuk-buruk. Bek kiri dari Korwai ini, seharusnya tidak mengambil pelanggaran. Tadi karena memang masih ada 8 atau nomor punung 28 yang bisa membawa di bola. Satu tekanan kembali. Kita berhati-hati hari ini, kali ini dari Jatisari. Setelah tadi beberapa menit tertekan. Kini kembali akan mencoba mendobrak pertahanan belakang dari Korwai. Di kedudukan sementara masih kosong-kosong. Di penaringan selalu sekitar 5 menit. Nomor punung 28 yang langsung masuk di tadi. Masih cukup baik. Kita lihat pagar hidup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Korwai ini. Rehan tadi mencoba. Nomor punung 17 dari Jatisari. Masih Rehan kali ini pemain muda. Masih Rehan. Rehan terjatuh tadi. Tiga pemain sekaligus mengawal. Laju lari dari Rehan ini. Namun masih bisa menggagalkan tadi kita lihat. Kita kembali ke lapangan. Reza. Ketengah bolanya nomor punung 8. Melebar tadi juga perleving dilakukan nomor punung 13. Kali ini terbaca dengan baik. Kelompok punung 12 dari Jatisari. Nomor punung 8 mencoba kita lihat. Oke. Itulah seperti yang saya bilang tadi. Bahwa bola-bola sangat sulit untuk dikendalikan. Apabila pemain tidak berhati-hati. Untuk mengontrol bola. Mengarahkan passing kepada rekannya. Nomor punung 12 mencoba. Kali ini duel dengan nomor punung 9. Oh. Salah tadi pasutnya kepada Bom-Bom. Namun terbaca dengan baik. Nomor punung 6 tadi. Keluar penyugat gawang. Walaupun duit sudah terbenar tadi. Dinyatakan offset. Kecepatan pemain-pemain ini untuk segera mengambil keputusan untuk menang. Sangat terlihat sekali di pertandingan yang kita saksikan pada kesempatan hari ini. Karena memang sistem seperti ini. Kita hanya memainkan satu babak dengan durasi yang cukup singkat. Sehingga satu tim harus segera memaksimalkan serangan atau kecepatan untuk bisa menghasilkan gol. Karena satu gol selisih sangat-sangat berarti bagi satu tim tersebut. Kali ini mencoba sedangkan dua orang-orang kita lihat dari sektor kiri. Nomor punung 17 mencoba dari catu sarinya langsung. Masih melambung di atas mister gawang. Dari korway tadi. Pendangang gawang saja. Tidak. Terawak kita lihat nomor 10. Rehan lagi. Pemain yang cukup mobile beropi. Semual ini. Dari secara kiri kita lihat. Percobaan nomor 9. Langsung cap bola ketan. Satu gerakan yang kita juga tadi. Satu keputusan yang tidak diambil oleh wasif. Yang menyatakan itu pelanggaran. Namun kita lihat terjadi tadi kali ini. Langsung saja kecerangan balik nomor 7. Cepat sekali kita lihat nomor 7 ini. Beberapa kali sektor kiri dari jatuh sari ini memperoleh peluang. Karena memang memiliki pemain yang memiliki kecepatan untuk bisa menusuk pertahanan lawan. Pemain dari korway FC. Nanti setelah kita bola mati tadi. Rehan kali ini. 89 lebar maksudnya. Masih korway kali ini. Sangat terhati-hati kita lihat pemain belakang dari jatuh sari ini dalam mengawal pemain-pemain korway. Karena memang pemain-pemain korway ini cukup bisa. Oh kali ini tertangkap jelas di depan lawan. Satu kartu kuning. Dikeluarkan nomor 6 dari jatuh sari. Diulang, diulang dulu. Diulang dulu sebelum masyid memberikan kepas kartu keputusan itu bisa menandang bola. Satu kartu kuning, kartu kuning pertama di pertandingan kelima ini. Kali ini mencoba korway untuk peluang. Dan sekali lagi jangan lupa untuk rekan-rekan semua untuk bisa menyaksikan pertandingan ini. Bisa nanti mengunduh atau menyaksikan di channel YouTube All Star Bantarlampung. Dan jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Agar kami bisa menyayangkan pertandingan-pertandingan atau siaran-siaran yang lebih bermutu nanti ke depannya. Langsung kali nomor pembing 5. Tangas tekanan dari korway maksudnya. Terburu-buru tadi mencob bola pertahanan belakang dari jatuh sari. Sudah siap kita lihat namun masih bola berada di kubu pertahanan belakang dari jatuh sari. Terlepas kali ini. Inilah yang terjadi bila bermain di cuaca yang hujan. Bola sangat sulit sekali untuk dikontrol, untuk dikendalikan. Dan ini pemain harus berhati-hati. Langsung saja. Baik sekali. Perganti pemain dari korway. Arga keluar. Digantikan Rijal. Ya pemain. Kadang masih ada beberapa pertandingan lagi yang harus mereka jalani. Sebagai pertandingan wajib di grup. Yuk. Injau kali ini. Dari jatuh sari sebentar. Jatuh sari. Nomor dua keluar. Digantikan nomor punggung tiga. Ini kakak adik sepertinya ya. Oh bukan ya. Dua dan tiga punggung kakak adik ya. Oke siap. Selamat bertanding mas. Oke. Kita kembali ke lapangan kerudukan masih kosong-kosong. Masih kita lihat tekanan dari korway. Mencoba kali ini. Namun empat pemain kita lihat dari jatuh sari. Berada di pertahanan belakang. Memaksimalkan. Pertahanan kita lihat. Karena memang gempuran-gempuran dari korway ini. Dari beberapa pertama malam di negerit awal. Mencukup sangat. Oh kali ini tidak tertekan bau-bau-bau-bau. Masih sudah melihat tadi gerakan nomor punggung 20 ini sedikit mencurigakan. Dan berada di daerah terlarang sehingga terkembali gagal. Satu tekanan atau satu usaha dari korway. Terlepas bola kali ini. Masih ada Reza. Ketengah ada Rehan. Rehan kali ini. Belandang yang mencoba memberikan kontribusi full untuk timnya. Rehan ini. Dan lihat berada di semua posisi. Masih Rehan kali ini. Gagal Rehan memberikan rupanya kepada rekan yang sudah siap. Tadi kali ini sedangkan balik dari senter kanan. Oh dengan baik. Korway masih mencoba. Nomor punggung 13. Rehan lagi. Melulai perehan. Maksudnya ada nomor punggung 5. Baik sekali kita lihat. Satu kawalan dari nomor punggung 19. Jatisari. Kali ini Rehan. Tidak terkawal Rehan. Oh. Sangat teriskan sekali dengan padatnya pemain. Dan Jatisari juga berdengarkannya di depan kotak final. Dari Jatisari ini cukup berepotkan untuk menulitkan Rehan untuk memberikan rupanya yang terbaik. Melebar kali ini punggung 29. Reza kita lihat. Masih. Lagi punggung 20. Rehan lagi. Oh. Kali ini tendangan Rehan tidak melihat lebih dahulu. Arah gawang tadi. Namun masih membentur salah satu pemain dari Jatisari. Sehingga menghasilkan tendangan sudut saja. Satu peluang. Satu peluang. Kali ini diperoleh kembali. Terlepas tadi. Bola umpan dari tendangan sudut tadi maksudnya. Nomor punggung 20 kali ini. Oh. Terjatuh kali ini. Belum. Bukan bahkan satu pelanggaran. Tanpa kompromi dan mengambil risiko. Kita lihat pemain belakang dari. Perkaitan pemain dari Jatisari ya. Nomor punggung berapa mas? Nomor punggung 9. Dekat ya. Oh 5. Ya. Dan nomor 8 juga ya. Oke nomor 8. 10. 8, 9, 10. Yuk kakak ada juga. Yuk. Ya deket-deketan mas. Sama 10. Sama 11 ya. Lemparan ke dalam kali ini. Rehan. Mobile sekali teman nomor punggung 10 ini. Berada di semua posisi. Kali ini. Jangkaran membawa punggung berbelakang. Mencoba lagi. Kita lihat Korwai. Tidak henti-hentinya membawa bombardir pertahanan belakang dari Jatisari. Nomor punggung 5. Melepar kita lihat. Dibuang saja tadi maksudnya. Namun membentur nomor punggung 5 dari Korwai ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kosong-kosong kedudukan masih. Di pertandingan sesi kelima ini. Di mana Korwai dan Jatisari harus bertemu di babak pertama. Di pertandingan pertama buat mereka. Nah ini heading nomor punggung 3 tadi pencoba dari Jatisari. Coppola pendek saja. Cukup tenang kita lihat pemain-pemain dari Korwai ini dalam menerapkan permainan. Tidak ada kompromi. Nomor punggung 10. Menurut ke belakang bolanya. Walpask pendek dari maksudnya. Ada nomor punggung 5 mencoba. Masih tekanan-tekanan dari. Yo kali ini cukup baik sekali penempatan bola nomor punggung 28. Coppola gerbang. Secara lebih dekat dengan dan lebih cermat penjaga gawang dari Jatisari tadi untuk bisa menempatkan posisinya. Sehingga terselamatkan kembali gawangnya. Reza. Korwai gagal kali ini turung 28 dari Korwai. Melebar dari sektor kiri. Cepat sekali kita lihat. Kembali ke subtipas ke belakang kepada penjaga gawang nomor punggung 91. Oh gagal kali ini. Sekali lagi untuk pertandingan. Pertandingan pada sore hari ini. Pertandingan pada hari ini bisa disaksikan bersama untuk di channel Youtube All Star Bandar Lampung. Dimana kami akan berusaha menampilkan sajian-sajian atau tayangan-tayangan bermutu. Khususnya untuk sepak bola di Lampung dan Bandar Lampung pada khususnya. Melebar kali ini kita kembali ke lapangan nomor punggung 13. Nomor punggung 3 kita lihat. Jauh sekali tidak berkanya satu datang membantu. Cukup kesulitan. Dan mudah-mudahan cuaca seperti ini nanti tidak berlangsung lama. Sehingga sedikit akan menaikkan mutu dari setiap pertandingan. Dan juga Bapak Wasit yang memimpin pertandingan dari match pertama tadi sampai dengan saat ini. Cukup bisa bersangat baik sekali dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin sudah memasuki menit-menit akhir di bawah pertama di pertandingan match kelima ini. Kali ini satu serangan lagi bola tanpa komprom dan mengangkat tugas sekali tadi. Pemain belakang dari Korwai menghalau bola. Kali ini tekanan kembali serangan balik dari Korwai ke tengah. Rehan kali ini selalu berada di mana bola. Di setiap ada Rehan kita lihat. Mobilitas yang sangat tinggi sekali dimiliki Leban Rompong 10 ini. Mencoba kali ini berpunggung 13. Hanya tinggal menunggu waktu saja kita lihat tadi. Pemain-pemain dari Korwai ini untuk bisa merupakan kedudukan. Namun sekali lagi karena memang kondisi cuaca dan mempengaruhi kondisi lapangan. Sehingga sangat sulit sekali untuk pemain-pemain menempatkan tepat pada posisi bola. Bermain dari belakang kita lihat. Nomor punggung 19 Korwai pendek kepada nomor punggung 5. Terlambat tadi hampir-hampir saja diambil alih bola oleh Korwai. Ketengah bolanya cantik sekali kita lihat. Ada nomor punggung 12. Loh diintercept dengan baik oleh nomor punggung 13. Terjadi benturan tadi nomor punggung 3 kita lihat. Dua pemain sekaligus kita lihat merangsek dari sektor kanan. Dari pertahanan belakang Korwai mencoba kali ini disapu bersih. Nomor punggung 15 tadi defender dari Korwai yang kita lihat sangat disiplin sekali dalam menjaga pertahanan belakangnya. Kali ini masih Korwai. Oh namun kali ini bola kembali harus ambil alih oleh pemain-pemain Jendri Jatisari. Terburu-buru tadi nomor punggung 9 dari Korwai. Kali ini nomor punggung 13 yang kelihatan kosong tadi masih kejahat. Kali lagi-lagi Rehan tadi hampir saja bisa memposisikan namun lebih kencang bola sehingga bola keluar. Kosong-kosong pendudukan masih sementara di match kelima ini di babak pertama pertandingan antara Korwai melawan Jatisari. Mudah-mudahan dengan pertandingan-pertandingan yang terjadi sehari hari ini kita semua bisa menampilkan permainan-permainan terbaiknya. Tidak ada cedera, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga inilah satu kata sukses untuk panitia yang sudah susah payah menyelenggarakan menyediakan fasilitas untuk kita semua. Mari kita dukung. Kali ini tekanan lagi hampir saja tidak melihat siapapun di sana bola langsung saja dengan lugas dibuang oleh depan punggung 19 ini. Satu tindakan dan inisiatif yang baik sekali karena memang melihat kegentingan yang begitu hebat. Lihat tadi beberapa menit ini kita lihat kembali tekanan-tekanan berarti cukup merepotkan pertahanan belakang dari Jatisari. Lobolah 4-5-6 pemain berada di belakang dari Jatisari ini untuk memaksimalkan pertahanan belakang mereka. Lagi-lagi sehingga sering terjadi pelanggaran satu peluang. Satu peluang yang mereka peroleh dari sektor beli hanya beberapa menit saja di depan kotak penalti. Dan Hakim Gari kita lihat tetap berteduh karena memang hujan. Kali ini satu peluang mencoba dengan kaki kiri pemain-pemain dari Korwa ini hanya meninggalkan satu pemain belakang saja. Kita lihat Korwa. Sangat cukup risiko terjadi counter-attack. Langsung. Baik sekali walaupun sedikit terlepas tadi satu serangan baik tadi kita lihat gagal. Kali ini melebar bola. Nomor 0-20 tidak tertangkap Ausat. Kita lihat lagu rupanya keputusan yang sedikit terlambat tadi dari wasit namun memang posisi nomor 0-20 sudah berada posisi offset atau pelanggaran dari sepertinya. Sektor kiri kalian mencoba-mencoba dari Jatisari terlihat sepertiga. Faktumnya kita lihat sektor kanan dari Jatisari ini sungguh sangat bisa merepotkan atau sangat tertunda-tertunda beberapa kali serangan-serangan dari Jatisari ini. Kali ini merangsek masuk ke dalam Rehan maksudnya Rehan tidak terkawal. Kali ini Rehan. Oh sangat beruntung sekali. Keteliatko. Wow. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Kalian memang luar biasa hari ini. Pemain-pemain yang sudah bisa menampilkan permainan terbaiknya. Kali ini kontrol nomor 0-5 terintercept dengan baik dari bola. Lagi-lagi masih pertahanan belakang dari Jatisari ini mendapat tekanan-tekanan yang sangat berarti dan tadi saja hampir saja satu serangan yang cukup superadis tadi dari pemain-pemain Corwise. Corwise namun masih bisa kembali di Fortuna masih berada di kubur Jatisari. Kali ini mencoba main belakang pemain. Oh. Sudah selesai. Wasik sudah menunjukkan kruidnya di match kelima ini. Kosong-kosong masih didudukan. Sekali lagi untuk para penonton untuk bisa menjaga jarak dan tetap menerhatikan protokol kesehatan. Jangan berkerumun. Jangan berkerumun.